yo ke geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaget gak Ken kembali lagi bersama saya Adita main campur jangan lupa top-top nya apanya Ken yo ke geng kembali lagi bersama saya Adita main campur episode 3 hari ini kita hebat-hebat saya meliteng sama anak istri ya karena kemarin hari satu eh perkara motor pikir kayaknya lho berusaha dari itu aja jadi ceritanya dan kronologinya itu memang motor itu belum kondisinya belum panas sih belum panas terus langsung terbawa udah sampai di sawah tiga sedikit aja sedikit udah kerasa enggak enggak pernah udah kerasa enggak pernah terus kata lagi tambah gak pernah geng lanjutnya oleh ke DA kemarin nyamperin Mas pelan sama mas jubat ya itu kondisi motor udah drop banget powernya emang ya di malam minggu sebelumnya pas saya terakhir-akhiran di Purwokerto itu emang udah mulai udah mulai enggak enak powernya udah mulai drop cuma tak paksa buat ngeri anda ya alhasil kemarin itu pas hari Sabtu tanggal berapa ya tanggal 25 tanggal 25 pas hari Natal itu akhirnya tumbang juga sih sejjjw ya pemakaian seher yang sekarang saya pakai seher 70 merah merahnya enggak sebutin karena enggak di edos ya itu pemakaian 6 bulan lho pemakaian 6 bulan dengan pemakaian secara ekstrim untuk harian untuk kerek untuk ngevlog untuk COD untuk apa sih mora pokoklah untuk ngapain aja itu sih sejjw ya bukan motor balap motor harian Mas jadi yaitu resikonya spek mesin agak sedikit ekstrim dibawa buat harian buat teriwari pingat ngulung ngulung itu akhirnya capek juga di seher Udah tercacah itu kemarin hai 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 enggak ada yang pendul untuk kamprat clap kenceng semua tapi setelah itu dan lagi eh tak kira itu oli enggak naik ya ternyata olinya naik setelah tutup clap yang depan itu tak buka masih nyata hidupin ternyata olinya banteng pas dibuka gas sedikit masih ada suara kemeleteknya ya udah udah resmi udah resmi seher ya eleh eleh ya udah mau akhir tahun ya kemarin baru saja kena hukuman straddle itu enggak kan hukumannya udah selesai tinggal motornya yang bodoh geng tapi enggak papa dilalapas di akhir tahun ya udah capek lah dapat kerja selama 6 bulan dengan pemakaian secara air seringnya itu wajar geng nih kalian pengen apa main mesin itu banter awet itu ada ya jangan harap banter awet pengen banter awet dan lupa pesawat aja geng jadi ya suka buka main mesin emang seperti itu jangan-jangan mengeluk jangan sampai di nek masih bisa diperbaiki diperbaiki jangan dijual main mesin jangan sampai besok hari Senin rencana mau tak bawa ke tempatnya Mas Mono dulu mau tak turunin di tempatnya Mas Mono karena Nek bawa segelumpung sama motornya ke bengkelnya Pak Hari itu luar biasa bikin kaki rasanya mau copot ya karena naik turun kalian tahu sendiri medannya ya Nah mau menuju ke bengkelnya Pak Hari itu seperti apa jadi besok hari Senin tak bawa ke tempatnya Mas Mono diturunin dulu dicek apanya ya langsung ke titik sumbernya saja karena suara belakang peletaknya itu ada di tengah-tengah boeing geng ya ada indikasi sehar ngetong atau sehar beret itu belum tahu ya kayak kayaknya seharinya ya semoga saja jangan seharinya biar nggak terlalu lama badan ini geng karena di bengkelnya Pak Hari sekarang lagi rame mesin alhamdulillah ya banyak antrian geng disitu antrian diberlakukan enggak ada yang diutamakan siapapun sudah dilihat utamakan masuk antrian sembilan jadi jarak antrian sembilan enggak masuk antrian sembilan di garap disitu enggak ada baik noken maupun mesin ya semuanya berlaku antrian saya pun disitu negara biar antri kemungkinan mau update atau upgrade ya besok dilihat aja seperti apa perusahaannya kayak-kayaknya sih saya mau tak upgrade aja ya karena motor buat harian udah cukup udah cukup untuk ujung tahun 2021 besok tak downgrade aja kita cari aman aja ya karena motor tigre jdw itu bukan buat kuala apa emang buat harian buat kerja ya nggak cek objek nelfon buat beli sayur buat beli kelengkeng apa sih ngelola tinggi pokoknya besok tak downgrade saja untuk seher dan bandunya besok mau tak ganti aja yang itu tak lepas lah tak bikin spek standar eh kuas standar heret touring aja tak bikin spek heret touring ya bisa buat heret kan tapi jangan terlalu rutin bisa buat touring juga tanpa memikirkan trouble ya karena kita kemarin pemakaian cukup ekstrim keng hampir-hampir dua bulan ya hampir dua bulan cuma belum genep dua bulan keng dari antul di Prokerto Prokerto awesom ya luar biasa Terima kasih untuk satu bulan setengah berarti saya di Prokerto kalian apa pemuda heret ya antusiasnya luar biasa Alhamdulillah kemarin pas penutupan tanggal berapa itu yang terakhir dilalah kopling kuperdot ya kabel kopling kuperdot tuh mulai gas-gasanya itu nunggu kopling saya jadi lho dan saya di step itu dari under pas Prokerto sampai Soekaraja dan benar-benar sampai ditungguin saya sampai koplingnya itu bener lagi Alhamdulillah kalian solid semua ya ya baik-baik semua itu Mas apa itu yang nyetap saya dari under pas sampai Soekaraja Mas Risman dari perhatikan Mas Risman dari perhatikan ya terima kasih udah ya siap-siap Hai udah nyetapin CC JDW dari under pas sampai Soekaraja sampai nemu kabel kopling Terima kasih saya ucapkan ya tadi pagi udah WA orangnya mau pesan jersey IHC Indonesian Heret Culture ya sekalian promosi ini perkara motor tiga sudah besok-besok tinggal tak benerin udah tak bisa dipikirin kalian tenang saja pokoknya awal tahun Insya Allah keredi lagi sih tiga sekarang tak fokus ke acara IHC aja yang pertama yang akan diadakan dibawah negara untuk merchandise nya Redi sekitar 4 hari lagi ini contohnya saya udah tak pakai jersinya tulisannya Indonesian Heret Culture Alhamdulillah udah mulai rame yang beli udah mulai rame yang beli ini saya aja udah dapat 37 udah dapat 37 baru dua hari di pos ya Alhamdulillah antusias warga Heret sa Indonesia itu luar biasa enggak cuman di cateng jatim jabar ada IHC yang beli itu sampai kemarin terjauh mana ya Manokwari geng sampai Manokwari Ongkir Raja itu sekitar 100 berapa ya 100 lebih itu dibayar geng dan tak tanya ya ternyata beliau udah biasa beli apa-apa itu mahal luar biasa ya kerjanya apa Mas masih di Manokwari loh Manokwari ya bukan lapas sawit lah ngapus lapas sawit itu di Kalimantan Manokwari itu tetap puan enggak salah ya luar biasa untuk penjualan merchandise Alhamdulillah ramai lancar ya door crashnya satu unit heret boys geng cacetan baru semua ya model kayak Petronas siapa yang enggak tertarik untuk kalian tenang saja yang beli merchandise yang jauh-jauh nggak bisa datang itu tenang saja untuk pengundiannya kita lakukan live di IG nanti kalian pasti pembelian merchandise juga dapat kupon kita catat semua kuponnya jadi kalian tenang saja disitu lengkap ada alamat kalian yang jadi enggak usah khawatir naik jauh nanti enggak enggak apa enggak dapet hadiah enggak dapet 12 itu enggak semuanya diundi secara adil geng datang semua lengkap semuanya nanti enak misalnya dapet satu unit daerah orang Kalimantan ya itu bisa kirim-kirim via ekspedisi karena kalian bisa bingung sekarang ekspedisi apa saja barang apa saja kirim mobil kirim trak kirim motor itu udah ada semuanya kecuali kirim-kirim pesawat itu belum ada ya geng udah ada semuanya jadi buat kalian yang bertempat yang jauh tenang saja bisa dikirim-kirim hadiahnya geng untuk pengundian kita live di IG jadi jangan lupa follow dan call up IG nya indonesian herek culture geng biar kalian enggak ketinggalan info ya saat pengundian saat nanti apa ada info info terbaru ada video terbaru itu ada pamflet terbaru semuanya nanti kita share disitu geng dan halnya lagi rame lancar ya ini posisi jam hampir jam 10 ya mungkin untuk info Indonesia daerah kultur cukup segitu dulu ya nanti untuk tempatnya perihal tempat tempat yang akan digunakan untuk acara indonesian herek culture penyusul nanti kita infokan lagi kita upload lagi di IG indonesian herek culture jadi jangan lupa follow dan call up selamat menikmati